Teman-teman, Kapten Zed Hari ini kita bawakan Memory Match Untuk European Nation Cup Ataupun Euro Kita bawa Euro pertama Tahun 1960 Waktu itu dibenangi oleh Soviet Union Yang sekarang jadinya Rusia Yang telah mengalahkan Yugoslavia 2-1 Dalam extra time Seperti kita tahu Yugoslavia sudah Berpecah ke beberapa bagian Jadi pada malam ini kita bawakan Slovenia sebagai wakil terkuat Untuk Yugoslavia Kapten Zed Akan menantang diri lagi Akan membawakan Ataupun akan mengendalikan Slovenia malam ini Ini dia pemain-pemain Untuk Rusia Ada Smolov Di sana Sebagai striker Zyobar Kokorin Rusalkov Ini dia pemain-pemain kita Slovenia Ada Beric Beric Bericic Krona Vitor Kipenya Beric Naiklah Kita mulakan perlawanan Apakah bisa Kita Menangi Perlawanan malam ini Setelah pada tahun 1960 Perlawanan final Dimenangi oleh Soviet Union Ataupun Rusia Rasio Rasio Deskubic Dapat kepada Kemp Oh terlalu Lemah Antaranya Masih dapat Pemain-pemain Slovenia Jokic Kepada Bezak Bezak Keluar Coba ditahan oleh Kokorin Tadi Kempel Kempel Berikan ke Kring Kring Mengawal bola dengan tenang Berikan kepada Beric Beric Cuba membawa Selesai ke dalam Peluang untuk Slovenia Percubaan Diblokir tadi Yudhish Kona Percubaan lagi Daripada Struna Digagalkan oleh Penjaga Gawang Rusia Masih Menontrol bola Terlepas Pemain Slovenia Dapat kembali Memberikan Ketengah Kempel Kempel Berikan ke Jokic Jokic Bisa Membuat percubaan Tinggi Sekali Pada Kring Akin V Kipa Rusia Ini adalah Pemain Permain Perlawanan Remagenya Untuk Ingat kembali Eropa pertama 1960 Satu kompetisi Tertinggi Untuk Negara-negara Eropa Coba Coba Masuk Tadi Penyerang Slovenia Agak Seimbang Permainan Sampai Detik Ini Kempel Tertinggi Turun Kepawa Scubic Masuk Ketengah Memberikan Beric Beric Terlepas Bola Terlepas Kembali Pemain Slovenia Cantik Di situ Beric Beric Terlepas Dapat Dibaca Dengan Baik Oleh Struna Tadi Close Rusya Membuat Serangan Bahaya Diselamatkan Oleh Benteng Slovenia Pecak Berpulang Di sini Kempel Terlalu Jauh Controlling Bolnya Coba Bertahan Pemain Slovenia Rusya Membuat Serangan Masih Dapat Bertahan Kempel Parkirin Terus Ke Kornavita Terus Masih Dapat Mengontrol Bolanya Membuat Percubaan Dari Bezjak Tapi Tidak Dapat Mengalahkan Goalkeeper Rusia Rusia Navata Ayo Ayo Dijatuhkan Free kick Slovenia Slovenia Dunia Lumayan Kasar Kita Lihat Apakah Ily Bisa Membuat Skor Terlalu Lemah Masih Dapat Dapat Dikontrol Strona Strona Kembali Krono Peter Memberikan Ke Ilyich Ilyich Terlepas Bola Ilyich Ilyich Harus Memperbaiki Permainannya Sore ini Tamat Halftime Dengan Masih Skor Kosong Kosong Kita Lihat Statistik Dikuasai Positionnya Oleh Slovenia Sat Akresi Juga Lebih Baik Slovenia Agak Seimbang Untuk Pas Akresinya Kita Lanjut Ke Bapak Kedua Stamina Kelihatan Baik Namanya Korin Untuk Rusia Mengejar Krasin Strona Membuka Perlawanan Untuk Slovenia Sebelum Melakukan Serangan Agak Dominan Di Tengah Pemain Pemain Rusia Sepertinya Sedikit Strategi Harus Diubah Untuk Melepasi Benteng Benteng Rusia Apakah Bisa Peluang Goal Cantik Dari Berridge Skor yang Sangat Baik Mantap Super Goal Katanya Ini dia Percobaan Yang Cantik Dan Terus Melakukan Skor Dengan Baik Perridge Masih Kita Jangan Coba Untuk Bertahan Kita Coba Menambahkan Goal Oh Bahaya 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 Disitu Untung Saja Masih Bisa Dipertahankan Oleh Benteng Slovenia Masuk Slovenia Cantik Membuat Cross Oh Bisa Menjadikan Goal Terlepas Disitu Kombarov Sayang Sekali Peluang Masih Slovenia Untung Saja Cuaca Trier Ini Membuat Percobaan King V Bisa Membaca Percobaan Jadi Slovenia Masih Mengatur Serangan Masuk Kedalam Percobaan Oh Terlepas Dapat Diblokir Oleh Defender Rusia Rusia Mengatur Serangan Cantik Dari Benteng Clarence Antaran Jauh Dari Keeper Dari Pemain Pemain Slovenia Memilih Permainan Yang Tactical Sedikit Berbanding Kecepatan Karena Rusia Mempunyai Speed Yang cukup Kencang Masih Dapat Dikontrol Dengan Baik Oleh Pemain Slovenia Ilicic Hampir Saja Terlepas Memberikan Kepada Scubic Scubic Kembali Ke Ilicic Masuk Ketengah Terlepas Masih Bisa Dikontrol Dikontrol oleh Pemain Slovenia Antaranya Harus Diperbaiki Pas Bolanya Mas Diimprove Ini dia Scubic Mencari Jalan Masih Dapat Dikontrol Oleh Pemain Pemain Slovenia Percubaan Diblokir Tadi Oleh Musupov Dikeluarkan Langsung Dan Masukkan Ivanov Kita Coba Melakukan Sesuatu Disini Oh Tandukan Yang Tersasar Jauh Dari Dari Penyerang Tadi Oke Kita Cooldown Aja Apakah Kita bisa Mencatatkan Kemenangan Disini Kita buat Rupas Terlepas Kirin 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 Mungkin Harus Ganti Nama Menjadi Keren Mungkin Ini Peluang Terakhir Tidak Sempat Berakhirlah Pertemuan Ini Dengan Kemenangan Kepada Slovenia Dapat Mengubat Sedikit Kecewaan Di Tahun 1960 Yang Pada Waktu itu Dimenangi oleh Soviet Union Ataupun Russia Dengan Dua Satu Baiklah Teman Sampai Disini Pertemuan Kita Kali Sebelum Itu Kita Lihat Pemain Terbaik Untuk Pertemuan Ini Ini Dia Beberapa Cuplikan Ini Gol Dari Bridge Yang Cantik Sekali Baik Kita Lihat Pemain Terbaiknya Pemain Terbaiknya Adalah Robert Berridge Tepat Sekali Dengan Rating 8,2 Diikuti Luka 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 Baik Sampai Ketemu Lagi Teman Teman Kapten Z Sekian Tepat Tepat Lagi Tepat Tepat